Intro Ya Sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk di kanal Youtube-nya Medcom.id Masih bersama dengan gue Daru, jenis teknologi di Medcom.id Nah kali ini kita akan ngomongin produk terbaru dari Asus ROG Kalau Asus ROG pasti udah tau biasanya Seperti gue udah tau, kalau merek satu ini salah satu merek laptop gaming Sama hardware gaming ya banyak Pokoknya itu lini gaming dari Asus yang produknya banyak banget di Indonesia nih Dan terkenal banget Nah ini kita ngomongin salah satu produk terbarunya yaitu laptop gaming Namanya ROG Flow Z13 Ini kayaknya kalau ngeliat dari kedusnya udah pasti produknya agak berbeda, agak unik ya Jadi sebenernya seri Asus ROG Flow ini udah hadir dari tahun lalu Seri Asus ROG Flow ini mungkin agak berbeda dari ROG Strix, ROG ZFuse dan lain-lainnya Karena Asus ROG Flow ini waktu masih diperkenalkan di dunia, di global itu sebagai tablet gaming Kenapa namanya tablet gaming? Padahal ini laptop gaming Jadi sebenernya karena desain dari laptop ini sendiri yang bisa dilepas keyboardnya Bisa menjadi sebuah tablet makanya Tapi dengan spesifikasi yang standarnya laptop gaming Makanya disebutnya sebagai tablet gaming paling powerful di dunia Oke sekarang kita akan lihat laptopnya seperti apa? Jeng-jeng Ini dia laptopnya Sebenernya kalau dilihat-lihat ini gak kayak laptop ya, lebih kayak tablet Soalnya kalau dilihat-lihat ini depannya pakai materialnya kulit Material kulit, tapi di belakangnya tetap materialnya logam ya kayak ini Jadi kalau dilihat memang mirip tablet Maka yang gak heran disebutnya tablet gaming Dan kalau dibuka Dia bukanya memang seperti tablet sih Nah ini dia, ini kalau mau ada tablet ya Nah kalau mau ada tablet Di sini ada keyboard Jadi memang ASUS RGflow Z13 ini memang punya desain yang mirip banget kayak tablet Kalau di posisi begini vertikal Tapi kalau posisi dia lagi horizontal Atau landscape Bentar Iya Jadi laptop Jadi tadi tablet, sekarang laptop Jadi yang tadi gue udah kasih lihat ASUS RGflow Z13 ini punya desain yang bisa jadi kayak tablet Bisa jadi laptop gaming gitu Nah ini kita coba pasang dulu lagi ya Pasangnya itu ada magnetiknya gitu Dan oh iya gak, lupa gue sebut bahwa ASUS RGflow ini punya layar touch screen Touch screen dan juga dilengkapi dengan stylus di dalam paket penjualannya ASUS RGflow Z13 ini punya ukuran layar 13,4 inci Dengan resolusinya WUXGA Jadi itu berapa gue lupakan persisnya Tapi dari sini sebenernya kalau dilihat-lihat layarnya juga sebagai sebuah laptop gaming memang rasanya agak beda ya Kalau dari impresi yang gue dapat Jadi layarnya termasuk ini juga layar tentu Jadinya rasanya lebih kayak Lebih warnanya itu lebih cerah aja Lebih kuat gitu Kemudian ini kalau dari bobotnya sendiri Sebenernya kalau dari pengalaman gue kemarin coba pegang Pas lagi baru terima itu ASUS RGflow Z13 ini punya desain dan bobot yang sebenernya gak berat Maksudnya kalau dibilang-dibilang ini kayak tebal banget Nah itu dia Kalau dilihat Kita agak ini Nah Sebenernya ASUS RGflow Z13 ini punya body yang memang agak tebal kalau dibilang kayak tablet ya Tapi sebenernya bodynya juga enteng gitu Karena dipegang satu tangan pun masih gak masalah Yang pasti bobotnya masih lebih enteng daripada laptop gaming mainstream Itu dia Oke tadi udah ngomongin layar Sekarang kita ngomongin ke desainnya ya Ya desainnya kalau ASUS RGflow Z13 ini Dengan desain yang mirip kayak tablet Keyboard bisa di lepas Disini lihat desainnya emang rada beda ya Dan kalau kalian ngeliat di bagian ininya nih Ini tuh sebenernya kamera belakang Jadi memang mirip kayak tablet gitu Mirip kayak tabletnya ada kamera belakang Sementara yang ini tadi buat narik buat kickstandnya Buat penyangganya Nah itu dia Oke Sama seperti ASUS RGflow Z13 sebelumnya Sebagai laptop yang punya desain tipis kayak tablet Dia mengandalkan kartu grafis eksternal atau GPU eksternal Jadi biasanya ASUS sendiri menjual seterbisa aksesoris yang namanya ROG XG Mobile XG Mobile ada sebuah Disini kita gak ada soalnya Sebuah GPU eksternal yang bisa dicolokin dari port di bagian luar Disini kalau kalian lihat Ada port tulisannya ROG Nah ini buat ROG XG Mobile jadi buat GPU eksternalnya Tapi kalau tanpa GPU eksternal sebenarnya ASUS RGflow Z13 ini Punya spesifikasi yang bisa diandalkan buat komputasi biasa ya Tapi kalau buat gaming Kalau gaming sih gue rasa pasti harus butuh GPU eksternal Biar frame rate-nya lebih tinggi lagi Kalau dari varian yang gue pegang Disini ada tulisannya Intel Core i5 Intel Core i5 generasi ke-12 gitu Dengan kartu grafisnya di dalamnya Atau integrated GPU-nya adalah Intel Iris Xe Nah kalau buat kalian yang udah ngikutin soal laptop game Pasti biasanya tau dong kalau misalnya Tentu i5 ini sebenarnya kurang cocok buat dipakai buat gaming gitu Kecuali misalnya kalau Nvidia atau AMD Tapi kalau buat komputasi biasa Intel Iris Xe ini sebenarnya udah mumpuni gitu Dan kalau dari pengalaman madcom.id Dari pengalaman gue buat coba main gaming Tanpa GPU eksternal Si ASUS ROG Flow Z13 ini sudah mumpuni Buat gue bisa main game-game ringan Seperti misalnya Dota 2 CS Dan gue sempet coba sih Valoran itu pun disini kuat gitu Tanpa butuh GPU eksternal Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ASUS ROG Flow Z13 ini cocoknya buat Gamer yang juga butuh buat bekerja di luar secara mobile Nah disini kita akan kasih lihat lanjutnya di luarnya Pertama kali yang terima ASUS ROG Flow Z13 itu sebenarnya Wah banget ya Kenapa? Soalnya kayak akhirnya kalau dulu dibilang bahwa laptop gaming gak akan bisa ngejar spesifikasi setara PC Akhirnya sekarang bisa Sekarang bisa laptop gaming punya spesifikasi dan powerful kayak PC Dan sekarang akhirnya laptop gaming bisa dihadirkan mirip kayak tablet Meskipun mau gak mau ASUS ROG Flow Z13 ini tetap punya desain yang tebal Dengan keyboard yang bisa dilepas Tapi setidaknya ini bisa bukti bahwa ternyata ASUS itu berinovasi buat semaksimal mungkin Bahwa laptop gaming itu bisa dengan tampilan dan desain itu yang paling ringkas ASUS ROG Flow Z13 ini menggunakan prosesor Intel Generasi ke-12 Seperti yang gue sebut tadi Kalau yang versi yang gue pegang ini menggunakan Intel Core i5 Jadi sebenarnya ini varian yang paling bawah ya Sebenarnya ASUS ROG Flow Z13 ini dirilis di Indonesia ada 3 varian Jadi prosesor yang 2 lainnya itu lebih tinggi dengan kartu grafis internalnya itu juga lebih mumpuni Daripada Intel X-XE Soal kapasitas RAM Oke mungkin karena mikirnya laptop gaming ini punya ukuran yang mirip kayak tablet Jadi spesifikasinya tuh kayak biasa aja gitu Padahal sebenarnya ASUS ROG Flow Z13 ini punya kapasitasnya mencapai 16GB 16GB buat gaming, buat desain, buat desain 3D itu udah menurut gue sih udah cukup banget ya Apalagi dengan desain yang tipis kayak begini tuh udah bisa diandalkan banget Dan di bagian storage ada M.2 SSD PCIe 4 kapasitas 512GB Nah dengan kapasitas tersebut meskipun tidak 1TB Tapi 512GB itu udah sangat mencukupi Dan ya pakainya M.2 PCIe udah pasti lah kalian tau kan nanti performanya kenceng gitu kan Oke Kalau 1 kekurangan yang menurut gue langsung ketemu ketika gue menggenggam ASUS ROG Flow Z13 ini adalah Kayaknya bagian keyboard ya Bagian keyboard ini pakai material kulit Oke mungkin kesannya seperti tablet-tablet ini mungkin akan premium Tapi nggak tau kenapa tapi kalau menurut gue material kulitnya tuh kayak Kurang mewah kayak kalau dibandingkan sama yang lain-lain tuh Soalnya disini kalau kita lihat tuh Kayak material kulitnya tuh yang kalau digini-gini kayak ngebekas gitu lah ngebelang warnanya Kemudian kalau dilihat lagi sebenarnya Jadi ya apa ya Gampang kotor gitu meskipun sebenarnya Keren juga karena keyboard yang bisa dilepas ini ternyata ada RGB-nya Itu Oke itu tadi impresi gue soal ASUS ROG Flow Z13 Sekarang gimana sih kalau soal harganya Nah bicara soal harganya Untuk ASUS ROG Flow Z13 Sebagai laptop gaming yang didesain dengan Bentuk ala tablet tapi spesifikasinya powerful banget Sampai melibat gue ngomongnya Harganya itu dibandul di 23.999.000 Alias 24 juta kurang seribu Nah jadi apakah produk ini menarik? Kalau menurut gue sih ya ASUS ROG Flow Z13 ini menarik banget Karena kapan lagi lo bisa punya tablet gaming yang desainnya kayak laptop Atau kebalik gue ya laptop gaming disini kayak tablet gitu Meskipun mau gak mau Lo harus tetap keluar duit sedikit lagi untuk membeli GPU externalnya Kalau lo pengen pengalaman gaming yang maksimal banget dengan frame rate tinggi Represornya tinggi Gitu Oke itu tadi gue udah bahas ASUS ROG Flow Z13 Buat kalian yang penasaran bisa langsung nanti cek aja di situsnya di madcom.id Disitu kita akan siapin reviewnya lebih mendalam Mulai dari performa, pengalaman gaming, sama daya tahan baterainya Oke kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya Oke 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 Terima kasih.